Terjaring razia di Cafe Wanita Menelis. 7.763 personel gabungan disiapkan amankan perayaan Natal. Penantian panjang pedagang pasar Kampung Lalang. Terjaring razia di lokasi hiburan malam di seputaran kota Tanjung Balai. Dari 90 pengunjung yang diperiksa, sebanyak 17 orang dinyatakan positif terindikasi mengkonsumsi narkoba. Wanita pemandu karaoke di sejumlah cafe di jalan Jenderal Sudirman ini menangis saat petugas BNN Tanjung Balai meminta dirinya menjalani serangkaian tes urin guna mengetahui kadar narkoba di dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, sejumlah pengunjung cafe yang mengetahui kedatangan petugas juga tampak terkejut karena tidak menyangka kalau petugas datang melakukan razia. Setelah dikumpulkan, para pengunjung lalu digeledah dan memeriksa barang bawaannya. Selanjutnya, para pengunjung dilakukan tes urin di tempat dengan menggunakan alat tes narkoba. Hasilnya, dari 90 pengunjung yang diperiksa, sebanyak 17 pengunjung dinyatakan positif terindikasi pengguna narkoba. Yang kita laksanakan rutin, dan pada kesempatan ini kita tadi ada melaksanakan baru di dua tempat. Yang lebih kurang, yang kita periksa urin malam ini, sekitar 90-an orang. Ternyata hasil yang bisa kita katakan menyalahgunakan narkoba itu adalah 17 orang. Selanjutnya, para pengunjung yang positif narkoba dibawa petugas ke kantor BNN Kota Tanjung Balai untuk dilakukan pendataan dan diberikan asesmen dan rehabilitasi. Dari Tanjung Balai, Sumud, Ulil Amri, INews, melaporkan. Pemirsa seorang pengendara kritis setelah menabrak sebuah bus angkutan umum yang berhenti karena mengalami kerusakan mesin di jalan lintas Sumatera, Kabupaten Batubara. Kuat dugaan kecelakaan dipicuk akibat minimnya penerangan jalan di lokasi kejadian. Kecelakaan yang dialami korban Syafutra, warga desa Seisemukur, kecamatan Seisuka, Batubara, berawal saat dirinya baru saja pulang dari tempatnya bekerja menggunakan sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah medan menuju kisaran. Namun saat melintasi lokasi kejadian, tepatnya di desa perkebunan Tanjung Kasau, kecamatan Seisuka, Batubara, korban tidak melihat ada truk berhenti yang sedang mengalami kerusakan mesin dan langsung menabrak bahagian belakang truk. Akibatnya korban mengalami kritis pada bagian kepala dan luka robek di bagian tubuhnya karena terempas ke bodi mobil bus. Banturan yang kuat juga membuat kerusakan parah pada sepeda motor milik korban. Petugas kepolisian lalu lintas yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian. Sementara korban dibantu oleh warga langsung dilarikan ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan dari medis. Kecelakaan antara sepeda motor dan mobil bus angkutan umum ini kini telah ditangani oleh petugas kepolisian lalu lintas dari pos Idrapura. Dari Medan Dahris Matondang, AINews melaporkan. Pemirsa pasca penembakan kantor Direkturat Jenderal Pajak atau DJP Wilayah 1 Sumatera Utara beberapa hari lalu oleh orang tak dikenal, Kapol Tabes Medan Kombes Dadang Hartanto melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian guna memastikan bekas tembakan. Apakah menggunakan peluru tajam atau sejenis lainnya? Kapol Tabes Medan Kombes Dadang Hartanto meninjau langsung ke lokasi kejadian penembakan oleh orang tidak dikenal di kantor Direkturat Jenderal Pajak atau DJP Wilayah 1 Sumatera Utara yang berada di Jalan Uka Mulia No. 17A, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun. Saat peninjauan dilakukan, tampak bagian kaca sebelah kiri pintu masukkan wil DJP Sumut 1 bolong diduga akibat bekas tembakan yang menembus kaca pintu. Menurut Kapol Tabes Medan Kombes Dadang Hartanto kehadiran dirinya turun langsung ke lokasi kejadian guna memastikan jenis peluru apa yang digunakan OTK saat melakukan penembakan. Kapol Tabes juga langsung memintai keterangan sejumlah petugas keamanan dan pimpinan DJP dan memberikan himbawan untuk tetap tenang dan bekerja seperti biasa melayani para pembayar pajak. Dari laporan yang saya terima dari Liporensik yang diturunkan tadi bahwa ini disimpulkan bukan berasal dari setiap tahap. Untuk penyelidikan dilanjutkan terus? Penyelidikan akan kita lanjutkan, kita cari penyebabnya, sesungguhnya apa yang terjadi dan kita cari pelakunya. Kapol Tabes Kombes Dadang Hartanto juga mengaku personilnya akan menangani kasus ini hingga tuntas. Dari Medan Adipala Paharahab, AINews, melaporkan. Pemirsa menipu puluhan pelanggannya sepasang suami istri pemilik toko emas ditangkap Satuan Polisi Polres Asahan di wilayah Depok, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan setelah sejumlah pelanggannya melaporkan tindakan penipuan yang dilakukan keduanya dengan cara tidak kunjung memberikan emas yang telah dibayar lunas pembelinya. Pasangan suami istri yang menjadi tersangka yakni berinisial ES dan istrinya FH harus berurusan dengan pihak kepolisian Resor Asahan akibat tindakan penipuan yang mereka lakukan. Kedua tersangka ini ditangkap polisi di sekitar wilayah Depok, Jawa Barat setelah melarikan diri usai melakukan tindak penipuan dan penggelapan uang dengan menerima uang panjar dari pelanggan yang menempah sejumlah emas di toko emas miliknya. Kapolres Asahan AKBP Kobuls Cahrin Ritonga mengatakan kalau penangkapan tersangka atas laporan 23 korban yang merasa ditipu oleh para tersangka. Tersangka sempat menghilang dan menutup toko emas miliknya dan membawa kabur uang para korban mencapai 260 juta lebih. Modus operandi mereka ini adalah dia menerima dulu DP untuk pembelian emas. Jadi DP tersebut sudah diberikan korban, kekurangannya telah dijanjikan namun setelah waktu yang telah ditentukan ternyata emas yang diharapkan si korban tidak kunjung tiba. Yang sudah melapor ke kita ada sekitar 23 orang ya dengan total kerugian kira-kira sekitar 261 juta rupiah. Terkait kasus ini, polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan terhadap kedua tersangka dan dijerat pasal penipuan dan penggelapan. Dari Asahan, Sumud Ulil Amri, Ainews, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah di lintas Ainews Sumud. Pemirsa, guna mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru, Polda Sumud bekerja sama dengan TNI dan pemerintah Provinsi Sumud menyiapkan sebanyak 7.763 personil gabungan yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah posko apel Operasi Lilin Toba 2017 yang tersebar di beberapa lokasi yang dianggap rawan kemacetan dan kriminalitas di Sumatera Utara. Operasi Lilin Toba ini dilakukan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan bagi umat Kristiani yang merayakan ibadah Misa Malam Natal dan Tahun Baru 2018. Dalam pengamanan ini, polisi tidak sendirian. Personil kepolisian juga dibantu oleh TNI dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti Basarnas, BPBD, bahkan Pramuka. Polda Sumatera Utara berjanji akan bersinergi untuk memberikan pelayanan dan pengamanan baik pada Natal maupun Tahun Baru 2018 mendatang. Menurut Kapolda, sejauh ini belum ada potensi gangguan keamanan di Sumatera Utara menjelang Natal dan Tahun Baru, namun aparat keamanan dan masyarakat tetap harus mewaspada potensi gangguan keamanan seperti adanya teror. Sebelumnya Kapolda Sumud juga melakukan pertemuan dengan sejumlah toko lintas agama guna memberikan sinergitas antara umat beragama. 7.763 personil yang dibekap oleh rekan-rekan TNI kurang lebih 261 rekan TNI yang membekap kita. Saya pikir ini penting karena sebelumnya wilayah kita ada potensi-potensi, ada pihak-pihak yang masih mungkin belum sependapat dengan kita, pertama dalam aksi-aksi terorisme dan lain-lain. Jadi kita tetap kuas pada dan kita jaga. Meski hujan menyertai galar apel yang dilaksanakan di lapangan KS Tugun Kapolda Sumud, namun apel kesiapan menjelang Natal dan Tahun Baru 2018 ini berjalan lancar. Dari Medan Aminur Rashid, INews melaporkan. Mendekati perayaan Natal, ratusan pemudik mulai memadati pelabuhan Sambas Sibolga. Ratusan pemudik yang hendak merayakan Natal dan Tahun Baru di Kampung Halaman, hendak menyeberang melalui kapal laut menuju kota Gunung Sitoli ke Pulauan Nias. Antrian kepadatan pemudik Natal dan Tahun Baru yang akan menyeberang ke Gunung Sitoli Nias melalui pelabuhan Sibolga ini mulai terlihat sejak dipintu masuk ke dermaga kapal. Tak hanya itu, bahkan banyaknya calon pemudik juga terlihat di luar kawasan pelabuhan Sambas Sibolga, Sumatera Utara. Tak hanya penumpang, tumpukan barang bawaan milik pemudik juga terlihat di berbagai kawasan pelabuhan. Bahkan kepadatan kendaraan roda 2 dan 4 yang dibawa para pemudik Natal ke Kampung Halaman juga terlihat padat di areal parkir kendaraan di dalam pelabuhan. Pihak Kesihabandaran Pelabuhan Sambas Sibolga dalam perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini menyediakan 5 armada kapal penyeberangan yang melayani rute Sibolga Gunung Sitoli dan Sibolga Pulau Telo. Belanak, Simelu, Prem, dan Wira Glory. Berarti mungkin terakumunir semuanya penumpang yang ada. Berarti ada 4 armada. Kapal untuk besok, armada untuk besok. Dan kami juga mewanti-wanti, kami sudah menyurati, meminta kepada navigasi untuk mempersiapkan kapal apabila sewaktu-waktu kami butuhkan. Sementara itu, untuk kenyamanan dan pengamanan pemudik Natal ketika berada di areal pelabuhan Sibolga, pihak Kesihabandaran telah menyiagakan beberapa pos kesehatan dan pos untuk istirahat. Sedangkan untuk keamanan telah tersedia juga pos keamanan yang diisi sejumlah personil kepolisian dan TNI Angkatan Laut. Dari Sibolga, Raimon Ainews melaporkan. Guna mengantisipasi melonjaknya jumlah penumpang jelang libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah maskapai penerbangan di Bandara Kuala Namu menambah waktu penerbangan atau biasa disebut extra flight, guna menjamin kenyamanan dan keamanan penumpang yang hendak mudik atau berlibur. Dari data yang masuk di Airport Juti Manager Bandara Internasional Kuala Namu, Dali Serdang, ada 16 extra flight yang diajukan oleh dua maskapai untuk mengantisipasi lonjakan penumpangnya masuk selama Natal dan Tahun Baru. Sementara pihak pengelola Bandara Kuala Namu Angkasa Pura II mengaku, peningkatan jumlah penumpang pesawat di Bandara Kuala Namu jelang modik Natal dan Tahun Baru diprediksi akan mencapai puncak pada H-1 dan 2 perayaan Natal, tepatnya pada hari Sabtu dan Minggu Esok. Hingga hari ini ada dua maskapai yakni maskapai Garuda Indonesia dan Sriwijaya Air yang sudah mulai mengajukan penerbangan tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang jelang Natal Tahun Baru dan liburan panjang akhir tahun. Pihak pengelola Bandara juga memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah penumpang nanti sebanyak 12% dibanding mudik Natal Tahun 2016 lalu. Dibandingkan dengan Tahun 2016, puncaknya adalah pada H-2, 2016 puncaknya tembus 33 ribu. Jadi prediksi kami untuk pada hari yang sama dibandingkan dengan 2016, yaitu pada H-2 di 2017, perkiraan kami bisa sampai 37 ribu penumpang. Hal tersebut perkiraannya ada keningkatan penumpang sekitar 12%. Sementara itu, meski kepadatan penumpang terpantau belum begitu signifikan, namun kedatangan dan keberangkatan penumpang menunjukkan peningkatan lebih ramai dari hari biasanya. Dari Dali Serdang, Amiruddin, AINews, melaporkan. Penantian Panjang Pedagang Pasar Kampung Lalang lintas AINews Sumut segera kembali. Terima kasih Anda masih kembali bersama kami di Lintas AINews Sumut. Pemirsa, meski berulang kali menggelar aksi unjuk rasa, namun tuntutan pedagang Pasar Kampung Lalang terhadap Pemko Medan untuk segera membangun Pasar Kampung Lalang hingga kini tidak kunjung terrealisasi. Dan berikut lanjutan penelusuran kami dalam program Rakyat Sumut Bicara. Terima kasih Pak Rakyat Sumut yang sudah datang ke tempat kami pada hari ini, Pak. Halo Pak, saya dapat informasi kalau katanya ada masalah di Pasar Kampung Lalang ini. Bagaimana rukanya sejarahnya, Pak, sampai bisa seperti ini terjadi? Sejarahnya gini, Pak, pada waktu tanggal 23 Maret tahun 2017, kami diusir sama Pemko-Pemko Medan secara paksa di eksekusi tengah malam, Pak. Jadi beginikah cara pemerintah mengatur air kecil yang kami susah, Pak. Pada umumnya yang disini berjualan, Pak, bukan ada pedagang kaya yang susah, menerita semua, Pak. Jadi sampai sekarang, sampai 9 bulan, tidak ada kejelasan pembangunannya. Dan tidak ada, bisa Bapak tengok ke dalam rumput yang tumbuh di dalam, Pak. Jadi beginikah cara pemerintah menata kami untuk mengurang susah ini, Pak. Berapa pedagang dalam? 732 pedagang, Pak. 732 pedagang. Jadi pedagangnya resmi atau bagaimana? Resmi itu yang didata oleh PD Pasar, Pak. Malah kami resmi yang diusir, Pak. Yang anggar resmi sepanjang jahat-jahat diusir-jahat 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 diusir sama pemerintah. Bagaimana sebenarnya kebijaksanaan pemerintah ini sekarang, semangat? Jadi, punyanya punya PD Pasar? PD Pasar, Pak. Tapi dulu pajak impres ini, Pak. Pajak impresnya, mungkin dikelola tabapannya sekarang dikelola dari PD Pasar. Tapi pemilik pasarnya, katanya anggarannya tahun 2016, Pak. Sampai sekarang seperti ini lari yang kami dapat, Pak. Sudah mulai dibangun? Dibangun, ini bentuk fundasi doang, Pak. Fundasi saja? Iya, biaya 27 M pakai canggol bagi fundasinya. Apakah wajar kayak gitu, Pak? Bangunan 27 M pakai canggol buka fundasi. Wajar seperti itu bangunan. Kan kami mempertahankan, kan nggak, Pak? Salah kami lahir kecil mengawasi pembangunan buat pemerintah, Pak. Nah, sebelumnya pernah nggak pemerintah datang ke tempat Bapak? Iya, pernah seri semuanya saja. Tapi kalau hanya pejabat-pejabat saling menyalahkan saja, Pak. Sosialisasi ada pernah? Sosialisasi pun tidak jelas, Pak. Tidak jelas semakai-semakai apa-apa ini? Orang kami tahu penampungan, dia pun nggak mingguan. Tauan di tempat di mana, tujukan ke situ aja. Seperti kandang kami, kemudian kami ke sini, Pak. Memang dikasih penampungan juga? Namun, tapi tidak jelas, Pak, penampungan. Baik, pemirsa, berita tadi menjadi akhir lintas AINews sumut hari ini. Saya Ayu Juwita beserta kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.